09. Untuk konfirmasi atau info selengkapnya, hubungi 0813-2969-5359. Bersihkanlah diri dari riba dan gapailah ridonya. Jaman sekarang mau cari kerja susah. Mau buka usaha, gak punya keterampilan. Nganggur, bosen. Sekarang tidak perlu repot untuk jadi pengusaha. Di Maxindo kita ada BOOM. Bisnis Opportunity Maxindo. Di sini kita menyediakan banyak paket usaha. Seperti kebab, ice coffee, cappuccino, sosis bakar, dan lain-lain. Setiap pembelian paket BOOM akan kami berikan secara gratis semua kelengkapan yang mendukung paket usaha yang Anda inginkan. Ibadah itu ada dua syarat. Syarat pertama apa? Benar sesuai dengan petunjuk Rasul. Aku telah bermula. Kembali kita lanjutkan. Kajian dari kitab. Sifatul azawjah asalihah karya syikh Amar ibn Abdul Mun'im salim. Hafidhallahu ta'ala wa'afahu. Kita masuk pada sifat istri salihah selanjutnya adalah al-wuddu wa rahmatu. Wuddu artinya murni cinta tanpa ada rasa benci sedikitpun kepada suaminya. Kemudian rahmah punya kasih sayang, punya ibah terhadap suaminya. Ya dia, maka istri yang salihah punya kasihan ketika suaminya capek pulang kerja. Punya kasihan kalau istri ini minta ini dan itu yang diluar kemampuan suami. Maka ada kasihan pada, ada rasa kasihan pada dirinya. Sehingga istri ini pun lebih cenderung untuk kona'ah dengan rejeki yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan lewat suaminya. Dan dia adalah seorang istri yang memiliki cinta yang sempurna. Ya, cinta yang sempurna tanpa ada rasa benci sedikitpun pada diri suaminya. Sehingga dia punya semangat untuk bagaimanakah membuat suaminya bahagia. Tidak, kemudian bagaimanakah membuat, memeras tenaga suami semaksimal mungkin. Kemudian tidaklah dia wanita yang kasar, suka membentak suami, mukul suami, dan yang lainnya. Dan dia lebih cenderung romantis, boleh jadi ya suka nyubit-nyubit manja suaminya. Dan suka bermanja-manja. Bukan wanita yang kasar dan keras dengan suami. Beliau sampaikan kemudian diantara sifat istri yang salihah adalah Dan ini adalah sifat yang syariat, yang mulia memotivasi Untuk menikah dengan wanita yang punya kriteria ini. Dan syariat menjadikan bagi wanita semacam ini Surga sebagai tempat kembali dan tempat kembali Yaitu al-wudduh, rasa cinta yang murni dan Rasa kasihan, ibah kepada suami dan anak. Maka istri yang demikian sifatnya, maka dia Istri ini adalah Mutawadidatun ila zaujiha Dia adalah seorang wanita yang berupaya untuk Mengambil hati suaminya. Mutawadidat itu usaha Keseriusan dalam melakukan usaha dan upaya Agar dicintai oleh suaminya. Maka dia melakukan berbagai hal Pelayanan kepada suami Itu dalam rangka Mutawadidat Mengambil simpati hati suami Dan ini dilakukan mahabad dan Saya sudah bosan, saya cari lagi Kalau dia punya prinsip demikian Maka tidak ada semangat Pelayanan Tidak ada Semangat untuk Berbakti kepada suami Dan semangatnya adalah Merasa tinggi di hadapan suami Dan wanita yang ini Wanita yang memenuhi kriteria ini Adalah wanita yang Latarda illa biridahu Dia tidak merasa Merasa senang Kecuali jika suaminya senang Dia tidaklah merasa Plong Merasa nyaman Merasa happy Kalau Belum bisa membuat suaminya Happy dan nyaman Dan dia adalah seorang yang Mendukung suaminya dalam kehidupan suaminya Dan membantu suaminya Untuk taat kepada ropnya Dan dia adalah seorang wanita Yang tulus dalam mencintai suami Sayang dengan suami Dia tidak akan menyimpan Kemampuannya Untuk membuat ridho suami Artinya Seluruh kemampuannya Dia kerahkan Dalam rangka Membuat suaminya ridho Dan dia tidak akan Menelantarkan Satupun jalan Satupun trik Satupun strategi Dan tips Yang bisa mengantarkannya Kepada hati suaminya Maka semua trik Metode Strategi Yang bisa Dimanfaatkan Untuk Mengambil hati suami Akan dia lakukan Fa'innama huwa jannatuhah Karena Sikap kepada suami Nabi katakan Adalah Sebab surganya istri Jika seorang istri Meninggal dunia Dalam keadaan Ya jika seorang suami Meninggal dunia Dalam keadaan Ridho Dengan istrinya Maka Allah Subhanahu wa ta'ala Kan persilahkan Wanita ini Untuk masuk surga Dari pintu Mana saja Yang dia inginkan Dan Sikap kepada suami Adalah jalan menuju Istri Dan telah lewat Sabda Nabi Sallallahu alaihi wasalam Tazawwaju alwaduda Nikailah Wanita yang sangat besar Rasa cintanya Kepada suami Wanita yang demikian Romantis Dengan suami Wanita yang suka Bermanja-manja Dengan suaminya Suka mepet-mepet Suaminya Dekat-dekat Suaminya Dalam rangka Cinta dengan suaminya Wanita yang Boleh jadi Terkadang suka Cubit-cubit Manja suaminya Maka nikailah Wanita semacam ini Jangan wanita Jangan nikai wanita Yang berani Nempeleng suami Atau Ngambil kayu Untuk memukul suami Untuk membentak-bentak Suami Bahkan sampai Mengusir suami Nah dari mana Cara untuk Mengetahui hal ini Maka bisa dilihat Dari ibunya Bisa dilihat dari Kakak dan adiknya Gimana dia punya Kakak perempuan Gimana rumah tangga Kakak perempuannya Gimana rumah tangga Orang tuanya Cari informasi kepada Tetangga kiri kanan Rumahnya Apakah tetangga Tersebut Apakah Rumah ini sering Tengkar Jika tengkar Gimana model Tengkarnya Sebagian suami Istri Tengkarnya itu Bisik-bisik Tengkar ini Marah Namun Cuma bisik-bisik Kata orang Jawa Cuma gelena-geleni Padahal tengkar Ataukah Kalau tengkar Kemudian Ataukah Kalau tengkar Maka Istri itu Banting ini Banting itu Dan itu Sering Apakah Jika tengkar Kemudian ada Piring melayang Ada wajan Terlempar Ada ini Terbalik Dan itu Dan itu Sering Maka Satu hal yang Patut diingat Bahasanya Anak mencontoh Orang tuanya Ketika orang tuanya Mencontohkan demikian Maka Anaknya akan Praktek demikian Karena Pisang itu Tumbuh tidak Jauh dari Induknya Karena Buah kelapa itu Jatuh Tidak Tidak Jauh dari Induknya Jika ini Sering Maka bisa Dipastikan Ini Terekam pada Anak Dan ini Dicontoh oleh Anak Kemudian Alwaluda Dan Carilah Istri yang Subur rahimnya Dan ini juga Dengan melihat Ibunya Dengan melihat Kakak perempuannya Melihat kakaknya Karena Aku akan Membanggakan Kalian Dengan Umat-umat yang lain Pada hari kiamat Dan istri Jika istri itu Adalah istri yang Yang salihah Terhadap Suaminya Maka Dia akan Jadi bagian Sebab Kebahagiaan Suami Dan Kebahagiaan Rumah tangga Namun Jika dia jelek Akhlaknya Maka Keruh Dan tidaklah Nyaman Kehidupan Si Suami Dan diantara Indikator Kalau seorang Laki-laki ini Tidak nyaman Rumah tangganya Adalah dia Tidak punya Rasa kangen Dan rindu Untuk pulang Sudah Ber Minggu-minggu Bahkan Berbulan-bulan Tidak ada Rasa kangen Rindu rumah Maka ini Indikator Dia Ada masalah Dalam rumah Tangganya Dan jika Istri itu Buruk Akhlaknya Perilaku Dan Ucapannya Maka ini adalah Sebab Kesengsaraan Di dunia Sebagaimana Dikabarkan oleh Nabi Sallallahu Alayhi wasallam Arba'un Minas Sa'adati Empat Hal Diantara Faktor Kebahagiaan Hidup Di dunia Maka Empat Hal Nabi katakan Ada empat Hal Yang merupakan Faktor Kebahagiaan Hidup Di dunia Dari empat Faktor Tersebut Lihat Yang pertama Kali Nabi Sebutkan Adalah Almar Atu Salliha Istri Yang Salliha Maka Nabi Sampaikan Bahasanya Istri Salliha Adalah Kunci Terwujudnya Kebahagiaan Hidup Di dunia Karena Seorang Laki-laki Ketika dia Sukses Di kantornya Sukses Di tempat Kerjanya Namun Dia tidak Bahagia Di rumahnya Maka Dia bukanlah Orang yang Berbahagia Di dunia Sarat Orang itu Bahagia Itu di dunia Adalah Bahagia Di rumahnya Kemudian Yang kedua Faktor Pendukung Untuk Terwujudnya Kebahagiaan Hidup Di dunia Adalah Wa lemaskanul Wasi' Adalah Rumah Dan tempat Tinggal Yang luas Rumah Tempat Tinggal Ini Tidak Harus Milik Sendiri Ngontrak Itu juga Termasuk Dalam Hal Ini Kewajiban Suami Adalah Menyediakan Tempat Tinggal Yang layak Tempat Tinggal Yang layak Tidak Rumah Pribadi Rumah Kontrak Rumah Dinas Termasuk Dan rumah Tersebut adalah Rumah Yang luas Yang dimaksud Dengan luas Terpenuhi Dan cukup Padanya Apa yang Menjadi Keperluan Hidup Apa Menjadi Keperluan Hidup Keperluan Hidup Harian Disitu Ada Kamar Mandi Disitu Ada Dapur Disitu Ada Tempat Tidur Disitu Ada Tempat Tempat Untuk Makan Dan Seterusnya Maka Semua Semua Yang menjadi Kebutuhan Harian Itu Lengkap Ada Maka Itulah Tempat Yang Luas Dan Di Antara Kiat Penting Supaya Tempat Rumah Itu Rumah Yang Luas Adalah Kepandean Untuk Menata Menata Penempatan Barang Barang Dan Ini Ditentukan Oleh Istri Sebagai Orang Yang Nabi Katakan Istri Adalah Pemimpin Untuk Rumah Suaminya Maka Ketika Wanita Itu Adalah Wanita Yang Pandai Menempatkan Barang Disini Disini Sehingga Rumah Yang Ngepas Itu Terlihat Luas Maka Inilah Faktor Pendukung Faktor Penting Pendukung Kebahagiaan Dan Di Antara Kiatnya Supaya Rumah Itu Luas Istri Adalah Bukan Seorang Yang Suka Numpuk Numpuk Barang Bekas Dan Sampah Terlalu Kemudian Sayang Dengan Barang Ini Barang Ini Padahal Itu Barang Barang Yang Tidak Terpakai Ditumpuk Akhirnya Satu Satu Kamar Itu Tidak Terpakai Gara-gara Sebagai Tempat Penyimpanan Barang Barang Bekas Nanti Adalah Seorang Yang Semangat Untuk Menyingkirkan Hal-hal Yang Tidak Perlu Tidak Tidak Terlalu Sayang Dengan Hal-hal Yang Tidak Urgen Kalau Sudah Tidak Terpakai Sudah Tidak Pernah Dipakai Singkirkan Kemudian Yang Ketiga Tetangga Yang Baik Sedangkan Sebab Celaka Hidup Di Dunia Ketika Tetangganya Jelek Jelek Jika Lihat Kebaikan Dari Tetangganya Maka Ditutupi Jika Melihat Kejelekan Tetangganya Disebarkan Kemana-mana Ketika Dia Sebarkan Kemana-mana Ada Yang Menyanggak Oh Tidak Masa Pak Fulan Itu Seperti Itu Maka Tetangga Ini Mengeluarkan Jurus Ampunya Saya Tetangga Sampir Rumahnya Saya Lebih Tahu Lebih Ngerti Gimana Orang Ini Anda Cuma Ketemunya Dia Ketika Di Mesjid Ketika Pengajian Tidak Seperti Itu Orangnya Sudah Kalah Orangnya Akan Memberikan Pembelaan Karena Tetangga Ini Memang Tetangganya Tetangga Dekatnya Namun Dia Tetangga Yang Jelek Ada Kebaikan Dari Tetangganya Tidak Disebarluaskan Ada Kejelekan Diceritakan Kemana-mana Sehingga Tetangga Yang Baik Adalah Ketika Ada Kejelekan Pada Tetangganya Dia Tutupi Dan Dia Nasihati Dia Ada Kebaikan Pada Tetangganya Maka Dia Sampaikan Dan Dia Sampaikan Kepada Orang Lain Dia Ceritakan Dan Satu Hal Yang Menarik Bahasa Yang Berkenaan Dengan Pentingnya Tetangga Terdapat Satu Hadis Yang Daif Namun Maknanya Benar Nabi Sallallahu Assalam Mengatakan Aljar Kebladda Pilih Tetangga Sebelum Menetapkan Maudum Misili Dimana Nabi Sallallahu Alayhi Sallam Menyampaikan Dalam Hadis Yang Daif Ini Dan Maknanya Benar Ketika Orang Memutuskan Tinggal Dimana Maka Yang Dilihat Pertama Kali Lingkungannya Gimana Lingkungannya Lingkungan Disitu Semuanya Orang Berengsek Semua Ya Kalau Tidak Pencopet Maling Ini Itu Meskipun Tanah Murah Disitu Jangan Beli Disitu Dan Jangan Bangun Rumah Disitu Sehingga Dikatakan Bahasanya Di Masa Salap Harga Harga Rumah Itu Mahal Sebabnya Adalah Karena Yang menjadi Faktor Adalah Karena Kualitas Tetangga Kalau itu Tetangganya Baik-baik Maka Harga Murah Harga Rumah Itu Ketika Dijual Sangat Mahal Ini Faktornya Ya Bukan Karena Pinggir Jalan Raya Dekat Pasar Dekat Rumah Sakit Dekat Ini Namun Harga Harga Mahal Rumah Di Era Dan Di Masa Orang-orang Salih Terdahulu Adalah Menimbang Tetangganya Tetangganya Baik-baik Ketika Terpaksa Jual Rumah Ini Muka Dia Jual Mahal Karena Yang Mencari Rumah Semacam Ini Sangat Banyak Sekali Dan Dan Faktor Pendukung Kebahagiaan Hidup Di Dunia Adalah Kendaraan Yang Nyaman Itu Kendaraan Yang Tidak Kendaraan Yang Jika perlu Ngebut Bisa Ngebut Keperluan Ngebut Jadi Ingin Kemudian Segera Sampai Ketempat Tujuan Atau Bisa Membersamai Rombongan Maka Ini Sebab Ini Empat Faktor Pendukung Terwujudnya Kebahagiaan Hidup Di Dunia Dan Perhatikan Faktor Pertama Adalah Istri Faktor Kedua Lingkungan Tetangga Kemudian Nabi Katakan Empat Faktor Pendukung Hidup Sengsara Di Dunia Dan Tidak Bisa Kita Bayangkan Seandainya Empat Faktor Ini Kumpul Semua Gimana Sengsaranya Orang Ini Yang Pertama Kata Nabi Al-Jarusu Tetangga Yang Jelek Tetangga Yang Tetangga Yang Hasad Tetangga Yang Jahat Yang Di Antara Jirinya Nabi Katakan Jika Mengetahui Kebaikan Dari Tetangganya Disembunyikan Jika Mengetahui Kejelekannya Disebar Sebarkan Dan Istri Yang Istri Yang Jelek Jelek Disini Bukan Jelek Fisiknya Namun Jelek Perlakunya Orangnya Kasar Lisanya Pedas Suka Kemudian Tinggi Suaranya Dengan Suaminya Suara Bentak Suka Maki Dengan Suaminya Dinasehati Satu kalimat Dia keluar Sepuluh kalimat Ketika Suaminya Kemudian Menyampaikan Sepuluh kalimat Keluar Seratus kalimat Dan rumah Yang Sempit Banyak Yang Tidak Ada Banyak Yang Keperluan Keperluan Yang Tidak Ada Padahal Itu Dibutuhkan Menjadi Kebutuhan Harian Dan Kendaraan Yang Jelek Yang Lamban Yang Tidak Bisa Diajak Cepat Padahal Perlu Cepat Yang Bolak Balik Masuk Bengkel Karena Rusak Nah Ini Faktor Pendukung Hidup Sengsara Di Dunia Dan Sengsara Di Dunia Itu Sempurna Jika Empat Empat Kumpul Semua Sudah Rumahnya Sempit Kendaraannya Sering Macet Diperlukan Terus Segera Sampai Ternyata Mokok Di Jalan Habis Itu Pulang Ke Rumah Istrinya Hubinya Ngomel Ngomel Cerewetnya Minta Ampun Tidak Perlah Melayani Suami Malah Kemudian Minta Nuntutnya Selalu Dilayani Suami Diajak Hubungan Suami Istri Sulit Sekali Maka Habis itu Tetangga Kiri Kanan Juga Tidak Nyaman Lengkap Sudah Sengsara Lengkap Sudah Kesengsaraan Hidup Di Dunia Tentang Empat Faktor Kebahagiaan Ini Dikeluarkan Ibn Hibban Dalam Sahihnya Dengan Sanat Yang Sahih Dari Sa'ad Bin Abi Waqas Rad Allahu Anhu Waqas Waqas Dari Kademikian Juga Fahiyah Maka Isri Ala Hadis Sifat Yang Memiliki Sifat Semacam Ini Besar Rasa Cintanya Dengan Suami Semangat Adalah Melakukan Tindakan Tindakan Perbuatan Yang Menyebabkan Bisa Mengambil Cinta Suami Yang Tadi Disampaikan Tidak Ada Satupun Trik Untuk Mengambil Hati Suami Kecuali Dia Ambil Dan Dia Lakukan Jadi Adalah Seorang Yang Penyayang Dengan Suaminya Sehingga Tidak Banyak Menuntut Suaminya Dan Tahu Apa Yang Harus Dilakukan Ketika Suaminya Capek Suaminya Lelah Maka Wanita Semacam Ini Min Khairi Matai Dunia Termasuk Sebaik Baik Kesenangan Di Dunia Kenikmatan Di Dunia Bahkan Wanita Salihah Itu Bukan Bagian Dari Dunia Namun Dia Bagian Dari Akhirah Karena Wanita Karena Istri Salihah Ini Adalah Mendukung Dan Membantu Men support Suaminya Dalam Kebaikan Dalam Imannya Dalam Takwanya Maka Dia Bukan Bagian Dari Dunia Yang Melalaikan Namun Dia Bagian Dari Akhirah Sebagaimana Dikabarkan oleh Nabi Sallallahu Alayhi Sallam Dunia Mata'un Dunia Itu Isinya Kesenangan Sementara Hanya Dinikmati Sebentar Kemudian Lenyap Dan Hilang Dan Sebaik Baik Kesenangan Dalam Hidup Di Dunia Adalah Mendapatkan Almar Atu Salihah Istri Yang Salihah Pasangan Hidup Yang Salih Dan Salihah Maka Nabi Sampaikan Bahasanya Inti Kenikmatan Hidup Di Dunia Adalah Mendapatkan Kebahagiaan Hidup Rumah Tangga Itu Khairu Mata'id Dunia Itu Yang Terbaik Dalam Kenikmatan Hidup Di Dunia Mendapatkan Kebahagiaan Dalam Rumah Tangga Dan Tidak Ada Kebahagiaan Dalam Rumah Tangga Kecuali Orangnya Berumah Tangga Dulu Mendapatkan Kebahagiaan Hidup Rumah Tangga Namun Belum Rumah Tangga Dan Tidak Berumah Tangga Tidak Mendapatkan Khairu Mata'id Sebaik Baik Kenikmatan Namun Maka Kenikmatan Yang Terindah Di Dunia Ini Pertama Berkeluarga Namun Tidak Cukup Kemudian Tidak Salah Pasangan Dalam Berkeluarga Karena Jika Salah Pilihan Salah Pasangan Maka Berumah Tangga Itu Tidak Menghilangkan Galau Namun Menambah Galau Tidak Menghilangkan Kesusahan Dan Kesengsaraan Namun Menambah Kesusahan Dan Kesengsaraan Namun Jika Berumah Tangga Dengan Pasangan Yang Tepat Maka Yang Didapatkan Adalah Khairu Mata'id Dunia Adalah Kenikmatan Dunia Yang Terbaik Dan Kiat Penting Agar Pasangan Yang Salih Dan Salihah Ini Cepat Untuk Mendapatkan Sebaik-baik Kenikmatan Di dunia Yaitu Kebahagian Rumah Tangga Adalah Kiat Pentingnya Masing-masing Dari Suami Dan Istri Adalah Berusaha Untuk Adaptasi Dengan Pasangannya Jangan Hanya Nuntut Suami Saja Yang Adaptasi Demikian Demikian Jangan Jangan Nuntut Istri Yang Adaptasi Namun Sama-sama Kedua Kedua Kedua-duanya Sepakat Untuk Adaptasi Karena Keduanya Berasal Dari Boleh Jadi Pendidikan Yang Berbeda Kebiasaan Yang Berbeda Pola Interaksi Rumah Dalam Rumah Yang Berbeda Punya Cara Pandang Yang Berbeda Karena Cara Pandang Laki-laki Dengan Cara Pandang Perempuan Berbeda Kebanyak Perbedaan Yang Perbedaan Ini Akan Jadi Sumber Kebahagiaan Manakala Kedua-belah Pihak Semangat Untuk Adaptasi Nanti Kalau Dua-duanya Sudah Mampu Adaptasi Dengan Baik Mungkin Bahasa Bebasnya Nanti Akan Terwujud Kesamaan Frekuensi Antara Suami Dan Istri Dan Ketika Ada Kesamaan Frekuensi Maka Suami Dan Istri Ini Klik Hatinya Nah Kalau Suami Dan Istri Sudah Ketemu Klik Hati Itulah Titik Awal Kebahagiaan Hidup Di Dunia Kehidupan Rumah Tangga Yang Dikatakan Kairum Matai Dunia Sebaik-baik Kehidupan Kesenangan Di Dunia Wayakadali Kademikan Juga Sifat Istri Yang Salihah Itu Penyayang Dengan Dengan Anaknya Anaknya Nangis Maka Dia punya Kasih Sayang Anaknya Kemudian Rewel Itu Direspon Dengan Sayang Tidak Direspon Dengan Jengkel Malah Kemudian Dicubiti Dari atas Sampai Bawah Cubitnya Sampai Buru-buru Semua Bukan Demikian Namun Dia Istri Yang Adalah Seorang Ibu Yang Sayang Dengan Anaknya Sayang Dengan Anaknya Sehingga Karena Perasaan Yang Demikian Karena Sayang Demikian Besar Pada Anak Dia akan Bereskan Urusan Anaknya Mandinya Pakaiannya Makannya Dan Seterusnya Tuslihulahum Suunahum Dia akan Bereskan Kaimatun Alaumrun Dia akan Urusi Urusan Anaknya Kemudian Dia akan Bereskan Semua Keadaan Anaknya Dia akan Inginkan Untuk Anaknya Apa yang Manfaat Bagi Anak Ini Ibu Yang Penyayang Dia tidak Menginginkan Untuk Anak Apa yang Manfaat Untuk Dirinya Yang Penting Dirinya Bisa Asik Yang Penting Ibu Ini Bisa Asik Main Jajet Maka Sudah Anaknya Disilahkan Nge-game Disilahkan Pegang HP Sepuasnya Ini Bukan Ibu Yang Sayang Dengan Anak Namun Ibu Yang Merusak Anaknya Adapun Ibu Yang Sayang Dengan Anak Maka Cirinya Adalah Dia Menginginkan Untuk Anaknya Apa yang Terbaik Sehingga Karena Tidak Kita hidup Di dunia Dalam Zaman Yang Tidak Mungkin Lepas Dari Jajet Maka Untuk Anak Bisa Kemudian Megang Jajet Namun Ada Aturannya Ada Batasan Batasannya Tidak Dilepas Bebas Tanpa Aturan Tanpa Batasan Dan Anak Difahamkan Bahasa Pembatasan Ini Bukan Bukan Karena Tidak Cinta Bukan Karena Tidak Sayang Bahkan Ini Bagian Dari Cinta Dan Sayang Dan Nabi Menyanjung Wanita Arab 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 Terbaik Kata Nabi Sallallahu Sallam Salihun Nisa I Quraish Wanita Quraish Namun Wanita Yang Salihah Dari Suku Quraish Nah Gimana Wanita Yang Salihah Dari Suku Quraish Wanita Yang Salihah Dari Suku Quraish Ini Punya Dua Hal Dua Sifat Khas Yang Pertama Adalah Dia Demikan Besar Sayangnya Dengan Anak Ketika Anak Itu Masih Kecil Kenapa Disebut Kecil Kalau Gede Apakah Hunda Tidak Sayang Ya Gede Tetap Sayang Namun Kenapa Disebut Kecil Karena Ini Waktu Belum Bisa Mandiri Setelah Gede Anak Itu Bisa Ngapain Sendiri Ketika Kecil Ini Butuh Pelayanan Butuh Perhatian Yang Yang Lebih Maka Disebut Lah Kecil Demikian Juga Orang Yang Memperhatikan Ala Zawjin Suami Fidat Yadihi Berkenaan Dengan Harta Suami Dia Adalah Orang Yang Pinter Meminit Harta Suaminya Menyerahkan Uang Nafkah Dan Dia Bisa Kelola Dengan Baik Uang Nafkah Tersebut Penjelasan Untuk Hadis Ini Disarah Saya Muslim Disampaikan Isi hadis ini adalah Keistimewaan Wanita Kurais Dan Keistimewaan Dua Sifat Ini Dua Sifat Yang Nabi Sebutkan Yang Pertama Adalah Sayang Dengan Anak Syafiqa Alayhim Sayang Dengan Anak Dan Merat Anak Dengan Baik Dan Mengurusi Anak Selama Dia Yadim Kemudian Kemudian Sifat Yang Kedua Husnu Tadbirihi Finnafak Warririhah Pinter Dia Memanage Uang Nafkasu Dari Suami Rokibnal Ibila Artinya Nisaul Arab Wanita Arab Oleh Karena Itu Abu Waira Radul An Hud Mengatakan Maryam Binti Imran Tidak Pernah Naik Unta Karena Dia Bukan Wanita Arab Maksud Hadis Ini Wanita Kurais Itu Sebaik Wanita Arab Dan Telah Diketahui Bahasanya Orang Arab Dalam Wanita Arab Punya Kelebihan Secara Global Dibandingkan Wanita Wanita Yang Lain Dan Tidak Seorang Wanita Disebut Haniyah Terhadap Anaknya Kecuali Dia Adalah Ketika Anak Itu Masih Yatim Belum Gede Dan Suaminya Meninggal Dunia Maka Dia Tidak Tidak Mau Menikah Itu Yang Dimaksud Dengan Dia Baru Menikah Setelah Anaknya Sudah Balik Baru Nikah Lagi Ketika Itu Karakter Wanita Kureis Namun Ketika Anaknya Masih Kecil Kecil Dia Lebih Memilih Untuk Ngurusi Anak Daripada Menikah Lagi Nah Fajah Maka Nabi Jadikan Rasa Sayang Istri Kepada Anak Ketika Anak Masih Kecil Di Adalah Di Antara Kriteria Kesolehan Seorang Istri Demikian Menjaga Harta suami dan tentang menjaga harta suami telah kita bahas di pembahasan sebelumnya ya demikian kita bahas kita kajis sempatan siang hari ini wa sallallahu ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sallam wa ruda'uan alhamdulillahi robbil alamin baik set ada beberapa pertanyaan yang kami akan bacakan yang pertama bolehkah membaca novel-novel islami yang bernuansa romantis agar menjadi pasangan yang romantis novel-novel islami yang bernuansa romantis agar menjadi pasangan yang romantis nah satu hal yang patut diingat kalau novel yang ini bisa identik dengan fiksi dan khayalan maka ketika ini yang jadi acuan itu nanti akan jadi problem dalam dalam kehidupan rumah tangga karena dunia nyata berbeda dengan dunia imajinasi orang bisa berimajinasi oh hidup yang romantis didemikian dan demikian ya sempurnanya padahal dunia nyata tidak demikian ada sikon ada kondisi ada kondisi psikologi keuangan atau finansial kondisi perkenaan dengan keluarga besar lingkungan bertetangga dan seterusnya yang ini tidak akan se-ideal bayangan orang dan imajinasi orang oleh karena itu tidak kami sarankan menjadikan cerita-cerita khayalan sebagai tolak ukur dan guru dalam masalah membangun keromantisan baik kusat pertanyaan yang berikutnya diantara kewajiban suami terhadap istri adalah memberikan pakaian adakah kadar minimal untuk menunaikan hal ini mungkinkah satu tahun sekali satu tahun dua kali ataukah tergantung kebutuhan sang istri sebenarnya tolak ukurnya tolak ukur bakunya adalah tergantung kebutuhan istri kalau pakaian istri sudah sobek maka suami wajib belikan meskipun sejumlah ulama memberikan gambaran semacam dalam madhabi syafi'i diberi gambaran kewajiban menafkai nafkah pakaian untuk istri adalah setahun dua kali satu di musim panas satu di musim dingin itu bisa jadikan acuan sebagai gambaran meskipun sebenarnya gambaran pokoknya adalah kebutuhan nah baik pertanyaan berikutnya bagaimana ustad kita bisa mengetahui ciri-ciri sikap dan perilaku seperti yang disebutkan ustad karena kita kan belum tahu lebih mendalam satu dengan yang lain apakah mengenalnya setelah akad nikah saja yang pertama dari informasi semaksimal mungkin lewat tentang tentang keluarganya dari tetangganya dari kawan-kawannya kemudian yang kedua karena karena bagaimana pasangan ini pasangan kita itu bagaimana itu gelap boleh jadi dulu baik nanti berubah perubahannya seperti apa dan arahnya kemana gelap oleh karena itu minta petunjuk sama Allah subhanahu wa ta'ala kemudian yang ketiga di sebelum menikah minta komitmen untuk siap sama-sama adaptasi siap untuk sama-sama belajar jadi istri yang baik dan jadi suami yang baik ini yang paling penting kesiapan untuk belajar dan berlatih nah baik pertanyaan berikutnya saya saya menyukai seorang wanita karena kecantikannya dan karakter kedua orang tuanya yang baik minta saya kepada wanita tersebut sebab saya belum dapat pekerjaan mohon saran dan nasihatnya saran saya hilangkan rasa itu fokus dari kerja dan alihkan semua perasaan keinginan itu untuk kerja dan untuk hal-hal yang positif yang lainnya kecuali jika tahu dan ini ini orang tuanya dan perempuannya longgar kok belum kerja tetap tidak apa-apa yang penting punya tanggung jawab sehingga ada semangat untuk kerja namun jika tidak demikian maka buang itu pikiran pikiran semacam itu alihkan dan buang gimana cara mengalihkannya katakan pada diri mustahil engkau mendapatkannya karena karena cinta itu kata Ibnul Qayyim terbangun rasa cinta itu terbangun dari dua unsur unsur yang pertama menilai indah sesuatu unsur yang kedua punya harapan bisa memilikinya kalau salah satu dari dua hal ini hilang maka hilang rasa cinta boleh jadi seorang itu tahu ada artis cantiknya luar biasa namun ketika dia katakan mustahil saya mendapatkannya sudah selesai tidak ada rasa cinta maka demikian juga ahli ini ketika memang belum berani karena modal belum siap maka hilangkan rasa itu caranya buat diri putus asa katakan dan doktrin hati mustahil engkau mendapatkannya modalmu tidak ada baik saat yang berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumussalam Warahmatullahi Wabarakatuh ketika anak sedang rewel suami meminta dilayani manakah yang harus saya segerakan hak suami atau hak anak pertanyaan semisal telah kita pernah jawab di pertemuan yang lewat dan direkam dan ada bisa disimak ulang intinya yang kami sarankan dahulukan hak suami karena dia bayi gede yang rewelnya nanti lebih menyusahkan daripada rewelnya anak baik untuk pertanyaan terakhir sepertinya dari akun-akun ini kami bacakan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Afan Nusat nasihati kami yang sudah menikah agar menjadi keluarga yang sakinah mawada warahmah nasihat untuk keluarga yang sudah menikah agar terwujud sakinah mawada warahmah yang pertama modal utama adalah ilmu ilmu tentang bagaimanakah suami berilmu bagaimanakah jadi suami yang baik istri berilmu bagaimanakah jadi istri yang baik masing-masing berilmu tentang hak suami istri masing-masing berilmu tentang bagaimanakah manajemen konflik manajemen marah manajemen keuangan dan seterusnya kemudian yang kedua masing-masing pasangan suami istri ini siap untuk berbenah siap untuk adaptasi siap untuk memperbaiki diri dan dan siap untuk bersabar menemani pasangannya untuk memperbaiki diri ke arah yang lebih baik kemudian senang siasa berdoa meminta kepada Allah s.w.t agar diberi kemudahan untuk mewujudkan rumah tangga yang berbahagia demikian subhanakallahumma abihamdika asyadha la ilaha illa anta astagfirullah wa atubu ilaik jaman sekarang mau cari kerja susah mau buka usaha gak punya keterampilan nganggur bos